Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda soli dan soliha Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala Amin Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Pertama, siswa dapat mengetahui tokoh yang memperjuangkan keadilan, persatuan dan kesatuan melalui teks bacaan Kedua, siswa dapat menyebutkan tokoh dunia yang menghargai dan memperjuangkan nilai persatuan dan kesatuan Ketiga, siswa dapat mengetahui bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak-anak, sebelumnya sudah ada yang tahu Mahatma Gandhi Mohandas Karamchan Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Gujarat, India Ia merupakan tokoh yang paling penting dalam memperjuangkan kemerdekaan India dari penjajah Inggris Berkat upaya dan jasanya yang besar dalam memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan India tanpa kekerasan Ia pun dijuluki Mahatma Gandhi dalam bahasa sang sekerta berarti, jiwa yang anggung Gandhi muda bukanlah siswa yang unggul di sekolahnya Tetapi ia pandai berbahasa Inggris dan pandai memimpin Karena belajar dengan giat, ia pun lulus dari bangku sekolahnya dan melanjutkan pendidikannya belajar ilmu hukum di Inggris Setelah lulus, Gandhi menjadi seorang pengacara di India Tetapi ia gagal dalam kasus pertamanya Karena kegagalannya, Gandhi kemudian ditempatkan di Afrika Selatan Di mana ia mengalami diskriminasi ras yang disebut dengan Apertate Namun, Gandhi tidak menyerah dan ia justru mendirikan gerakan perlawanan tanpa kekerasan Setelah kembali ke India tahun 1896 Gandhi menjadi tokoh politik terkemuka yang mampu menyatukan India dari berbagai kasta dan agama tanpa menggunakan kekerasan Gandhi percaya bahwa manusia dari segala agama dan suku bangsa Mempunyai hak yang sama untuk hidup damai dan sejahtera dalam satu negara Gandhi menjadi tokoh yang menginspirasi banyak pemimpin setelahnya Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama Hingga sekarang, tanggal lahir Mahatma Gandhi dirayakan sebagai hari anti kekerasan dunia Selain Mahatma Gandhi, masih banyak tokoh dunia yang begitu menghargai dan memperjuangkan nilai persatuan dan kesatuan Anak-anak, ini adalah gambar dari sejumlah tokoh dunia Ada Tenzi Gyatso, Nelson Mandela, Bunda Teresa, Abdurrahman Wahid, dan Haksu Teji Tejayi Selanjutnya, sebagai mahluk sosial Manusia pun membutuhkan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah Dimana hal ini memicu munculnya berbagai macam kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bidang Yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris Kegiatan ekonomi agraris seperti pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris seperti Perdagangan, perindustrian, pertambangan, jasa, dan pariwisata Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Mahatma Gandhi merupakan tokoh yang memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan India Serta mampu menyatukan India dari berbagai kasta dan agama tanpa menggunakan kekerasan Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan Kegiatan ekonomi Indonesia dibedakan menjadi dua bidang Yaitu ekonomi agraris dan ekonomi non-agraris Cukup sekian video pembelajaran hari ini Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Amin Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Dan selalu semangat dalam belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh